Intro Satu jari kanan, satu jari kiri Digabung jadi satu, jadilah jembatan panjang Dua jari kanan, dua jari kiri Digabung jadi satu, jadilah kamera cekrik Tiga jari kanan, tiga jari kiri Digabung jadi satu, jadilah menara tinggi Empat jari kanan, empat jari kiri Digabung jadi satu, jadilah kelinci Lompat, lima jari kanan, lima jari kiri Digabung jadi satu, mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat Surabaya Salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar anak-anak hari ini? Kalau guru mengucapkan bertanya tentang kabar Anak-anak menjawab Sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria Begitu ya Coba, apa kabar anak-anak hari ini? Sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria Bagus Anak-anak sebelum memulai pembelajaran Mari kita berdoa Agar kita dimudahkan, dilancarkan Dan diberi ilmu yang bermanfaat Berdoa dengan sikap yang baik Dengan hati yang tulus Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Anak-anak, meskipun kita belajarnya dari rumah Tetapi kita harus tetap semangat Ya pandai Adakah anak-anak yang sudah rindu sama Bapak ibu guru di sekolah Atau sangat merindukan belajar di sekolah Iya, tentunya semua merindukan belajar di sekolah Dan merindukan bapak ibu guru Untuk sedikit Menghilangkan rasa rindu kita kepada bapak ibu guru Mari kita bernyanyi bersama yuk Dengan judul lagu Guruku Tersayang Bisa kan anak-anak nyanyinya Ayo, coba Posisi Pagi ku cerahku Matahari bersinar Ku gengong tas merahku Dipundas Selamat pagi semua Ku nantikan dirimu Di depan kelasmu Menantikan kami Buruku tersayang Buruku cinta Tanpamu Apa jadinya aku Tak bisa baca tulis Mengerti banyak hal Buruku Terima kasihku Nyatanya diriku Kadang buatmu marah Namun segala maaf Kau berikan Selamat pagi semua Ku nantikan dirimu Di depan kelasmu Menantikan kami Muruku tersayang Muruku cinta Tanpamu Apa jadinya aku Tak bisa baca tulis Mengerti banyak hal Muruku Terima kasihku Muruku Nyatanya diriku Nyatanya diriku Kadang buatmu marah Namun segala maaf Kau berikan Buruku Terima kasihku Buruku Terima kasihku Terima kasihku Terima kasih Terima kasih Oke Iya Anak-anak Hari ini kita akan belajar Tentang kegiatan Persiapan Membaca Permulaan Ada yang sudah tahu Kira-kira Hal apa saja kah Yang Harus diperhatikan Ketika Membaca Permulaan Tujuan pembelajaran hari ini adalah Siswa dapat menunjukkan Posisi duduk Saat membaca Dengan benar Yang kedua Siswa dapat Mengatur jarak mata Dengan buku Saat membaca Dengan tepat Yang ketiga Siswa Mampu menunjukkan Gambar cahaya Yang baik Saat membaca Dengan benar Kira-kira Hal apa saja kah ya Yang Harus kita perhatikan Ketika membaca Permulaan Berikut Merupakan Hal-hal Yang perlu kita perhatikan Saat Membaca Permulaan Yang pertama Posisi duduk Yang benar Yang ketiga Jaga jarak Antara mata Dengan buku Atau objek bacaan Yang ketiga Membaca di tempat yang terang Yang keempat Membalik halaman Dengan benar Dari keempat hal ini Nanti Kita akan bahas Satu-satu ya Anak-anak Jangan kemana-mana Tetap di SPO TV Dalam program Belajar dari rumah Bersama Guruku Bersama 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 In O Put di bidang api-apian kayak masak-memasak kalau dalam air ibu tenggelam ibu kok kerja kok uangnya kok boros masuk keluar ada masalah dari lawan-lawan jenisnya itu mengganggu ibu kalau ibu udah nikah banyak mungkin yang apa namanya yang tertarik sama ibu apa semua bisa terjadi pernah waktu belum nikah pernah gak jalani bareng tiga pria bareng kok rame sekali suamimu ada pi baru satu astagam ini mau nambah sampai tiga, empat rumah tangganya baik sekarang gak ada masalah kayaknya ada yang ikut campur dalam rumah tangga kembali lagi bersama ibu suci dalam program belajar dari rumah bersama ibu suci guruku nah anak-anak tadi pada penampilan sebelumnya tadi pada penampilan sebelumnya saat membaca saat membaca tegak tegak kenapa ibu suci kita dari sakit pinggang jadi anak-anak gambar tiga gambar tiga gambar tiga ini anak-anak tiga-tiga kira-tiga terlihat posisi duduk yang benar ini adalah posisi yang benar saat membaca yaitu duduk dengan tegak bagus bagaimana dengan gambar yang kedua gambar yang kedua ini terlihat terlihat tulang belakangnya agak mengkok ke belakang posisinya berarti agak doyang ke belakang bagaimana kira-kira apakah gambar ini menunjukkan gambar posisi duduk yang benar coba kita lihat iya salah ya anak-anak posisi ini merupakan posisi yang salah saat membaca bagaimana dengan gambar tiga bu suci kita ulas gambar tiga terlihat anak sedang membaca dengan duduk ke depan membungkuk ke depan bagaimana kira-kira kalau sesuai dengan penjelasan bu suci tadi apakah ini merupakan contoh duduk yang benar saat membaca wah benar sekali jawaban anak-anak ini merupakan contoh posisi duduk yang salah saat membaca iya sekarang coba lihat terusannya lagi gambar sekarang yang kedua jaga jarak antara mata dengan buku kira-kira anak-anak sudah tahu apa belum jarak antara mata dengan buku saat membaca itu berapa? 1 meter atau 2 meter? wah salah semua ya jadi jarak antara mata dengan buku saat membaca adalah 30 sampai 40 cm saja ya anak-anak kalau 1 meter terlalu jauh nanti bahan bacaannya tidak terlihat kita melotot-lotot begini bikin sakit mata kalau bahan bacaannya terlalu dekat menutup mata dong namanya iya kenapa kita harus menjaga jarak ketika membaca? agar tidak sakit mata di sini bu suci juga punya gambar lagi tentang manakah jarak mata dengan buku yang benar? coba perhatikan gambar 1 ada gambar 2 manakah jarak mata dengan buku yang benar? di sini gambar pertama jarak mata dengan buku terlalu dekat ditaruh di dagu jadi terlalu dekat sehingga mengakibatkan sakit mata kalau yang kedua jarak antara buku dan mata sangat relevan atau sangat sedang sehingga ini adalah contoh jarak antara mata dengan buku yang benar betul? iya sekarang yang selanjutnya membaca di tempat yang terang anak-anak sebelum kita ulas tentang cara membaca atau membaca di tempat yang terang mari kita simak video dulu ya biar anak-anak nanti lebih paham oke mari kita simak video berikut ini sopa kembali membaca di kamar ibu datang ke kamar sofa dan menyuruhnya untuk tidur akan tetapi sofa tidak menurutinya sofa sampai kapan kamu akan membaca buku itu? ayo tidur hari sudah semakin larut sebentar lagi ibu ayo tidur aduh ibu kenapa lampunya dimatikan aha aku punya ide sofa membaca di dalam selimut dengan menggunakan senter astagfirullah sofa tidurlah sayang istirahatkan matamu sebentar lagi bacanya selesai kau bu sofa masih terus membaca namun satu jam kemudian tanpa disadari ia terlelap tidur keesokan paginya ia terbangun matanya terasa begitu perih mataku terasa begitu perih mataku terasa begitu perih selamat pagi sofa kamu sudah bangun ayo mandi ibu lihat deh mata sofa jadi merah dan pedih jangan kemana-mana ya anak-anak kita akan bahas video barusan setelah pesan-pesan berikut ini tetap di SPO TV dalam program belajar dari rumah bersama guruku selamat menikmati 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 semua ini adalah rencana dan kehendak Tuhan yang maha kuasa ayo kita tidak boleh males tidak boleh takut tidak boleh menyerah Dan kita harus tetap semangat meskipun belajar melalui TV Karena anak-anakku adalah anak-anak kebanggaan Indonesia Terima kasih anak-anakku Suatu saat ibu juga akan mengajar kepada karyat Jadi tunggu ya ibu akan mengajar melalui HBO TV Semangat terus Kembali lagi bersama ibu Suci Dalam program belajar dari rumah bersama guruku Anak-anak pada segmen sebelumnya tadi Anak-anak sudah melihat video kan ya? Iya disitu kenapa ya mata sofa jadi merah dan sakit? Iya betul Karena sofa membaca di tempat yang gelap Dan membacanya terlalu lama Jadi mata sofa menjadi sakit Kita harus membaca di tempat yang terang Karena ketika membaca tapi kekurangan cahaya Akan membuat mata kita menjadi sakit Iya Oh ada telepon Iya halo Halo Apakah akibatnya jika kita tidak mematuhi kegiatan persiapan saat membaca? Bagaimana bisa diulang pertanyaannya? Apakah akibatnya jika kita tidak mematuhi kegiatan persiapan saat membaca? Iya pertanyaan yang bagus sekali Apa akibatnya jika kita tidak mematuhi aturan saat membaca? Iya misalnya ini dengan siapa ya Bu Suci berbicara? Halo Iya langsung dijawab aja ya Misalnya duduknya dengan membuku Nanti tulang punggungnya akan sakit Kalau misalkan bacanya dengan tengkurat Akhirnya cara antara mata dengan buku terlalu dekat Akibatnya apa? Mata kita akan sakit Begitu juga dengan membaca di tempat yang gelap Maka mata kita akan pedih, lelah, capek gitu ya Bagaimana? Iya pintar Terima kasih ya atas pertanyaannya Selanjutnya Coba disini Bu Suci mempunyai gambar Kira-kira gambar manakah yang menunjukkan cahaya yang cukup untuk membaca? Apakah gambar satu? Ataukah gambar yang kedua? Iya Disini gambar satu membacanya Menggunakan apa ini? Menggunakan lampu bebelajar Kalau yang ini membacanya menggunakan lilin Jadi yang benar adalah gambar satu Karena membaca di tempat yang terang Sedangkan yang gambar dua hanya menggunakan cahaya lilin di tempat yang gelap Selanjutnya yaitu membuka halaman dengan benar Bagaimana sih cara membuka halaman yang benar itu? Iya Membuka halaman yang benar Yaitu dengan cara perlahan-lahan Perlahan-lahan ya anak-anak Tidak boleh buk-buk-buk-buk-buk Gini Iya Kalau cepat-cepat begitu nanti bukunya jadi apa? Rusak Sobek Iya kan? Iya Jadi membukanya harus perlahan-lahan Oke anak-anak Adakah yang saat ini membacanya itu cepat-cepat? Jangan diulangi lagi ya Nanti membuat buku kita menjadi sobek atau rusak Bagaimana anak-anak dengan penjelasan Bu Suci tadi? Adakah pertanyaan? Atau sudah jelas semuanya? Pinter memang anak Surabaya itu hebat-hebat Kalau begitu sekarang Bu Suci akan membaca kesimpulan dari pembelajaran kali ini Yang pertama saat membaca kita harus duduk dengan tegak Yang kedua kita harus menjaga jarak antara mata dengan buku yang kita baca Yang ketiga membaca di tempat yang terang Yang keempat membalik halaman dengan benar Yang kelima hindari membaca dengan posisi tidur, berbaring, tengkurat, dan punggung membungkuk Baiklah anak-anak Sekarang waktunya Bu Suci memberikan tugas untuk anak-anak Ini ya tugas dari Bu Suci Jangan lupa tugasnya nanti ditulis di buku tulis Lalu dikerjakan Setelah itu anak-anak kumpulkan ke guru kelas masing-masing Iya anak-anak Oke coba dibacakan dulu Nomor satu Bagaimanakah posisi duduk yang benar saat membaca Yang kedua Apa akibatnya jika membaca di tempat yang gelap Kira-kira anak-anak sudah tahu kan ini jawabannya Iya bagus Tadi kan sudah diterangkan sama Bu Suci Dari awal sampai akhir Sehingga kita harus mengerjakan ini Oke siap Iya Anak-anak jangan lupa ya Selalu menjaga kesehatan di rumah Patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker Jaga jarak dan sering cuci tangan Baiklah anak-anak Cukup sekian ya dari Bu Suci Sampai jumpa lagi di lain waktu Sampai jumpa Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suf cilinduk Terima kasih हih ... buktik Dihaniki Buenk께서